selamat menikmati baik pada tahun 2003 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KALHK menuju kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau TNGHS sebagai kawasan konservasi dengan luas kurang lebih 113.357 hektare berdasarkan SK Menhut 2003 selanjutnya atas dasar adanya keterlanjuran di tingkat kapak contohnya adanya pemukiman penduduk di dalam kawasan TNGHS dan untuk mengakomodir keterlanjuran tersebut pemerintah Indonesia melalui KALHK meneluarkan keputusan untuk mengalih pengusikan sebagian kawasan TNGHS yang mengakibatkan terjadinya perubahan luasan kawasan TNGHS dari yang semula seluas 113.397 hektare menjadi kurang lebih 87.699 hektare berdasarkan SK Menhut LHK 2016 selanjutnya bandingan kepemimpinan situasional antara masyarakat adat Balai Taman Nasional Gunung Halimus Salak dan pemerintah desa bisa dilihat disini disini masyarakat adat misalnya memiliki nilai yang paling besar diantara objek perbandingan yang lainnya antara Balai Taman Nasional dan pemerintah desa dan disini kita lihat bahwa masyarakat adat memiliki nilai terbesar yaitu 2,88 dari segi peranan peranan kepala adat dan yang paling kecil disini adalah di bagian pengambilan keputusan kebanyakan satu arah yaitu dari kepala adat saja dan mereka nurut kepada perintah abah walaupun memang masih melakukan komunikasi dua arah kepada para anggota masyarakat adat kemudian yang kedua yaitu Balai Taman Nasional dalam kepemimpinannya yaitu disini bernilai rata-rata 2,10 masih dalam kategori konsultasi kalau dalam kepemimpinan situasional memiliki nilai di bagian komunikasi yang bagus yaitu 3,16 dan yang paling kecil disini yaitu instruksi kemudian pemerintah desa disini rata-rata keseluruhan 2,18 dan yang paling besar disini juga sama dengan Balai Taman Nasional yaitu 3,50 dalam hal komunikasi kemudian juga dan yang paling kecil yaitu dalam pengawasan marka dari itu bisa dilihat di gambar tersebut masyarakat adat dan GHS dan pemerintah desa itu rata-rata semuanya kepemimpinan nasional pada kepemimpinan formal dan informal cenderung pada gaya konsultasi dimana gaya ini memiliki perilaku banyak memberikan pengarahan dan banyak memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan mau menerima pendapat dari pengikutnya dan komunikasi dilakukan dua arah namun masyarakat adat ada yang berbeda yaitu masyarakat adat memiliki nilai 2,66 yang berarti mulai masuk pada gaya partisipasi dimana dalam pengambilan keputusan selalu dilakukan musyawarah dan kepala adat selalu menjelaskan mengapa mengambil keputusan tersebut karena kelembagaan adat adalah kelembagaan formal yang tidak kaku dan rigid dan tidak terikat oleh hirarkis seperti di pemerintah selanjutnya disini peta tata kola hutan di taman nasional gunung halim salak pandangan mengenai zona inti antara pemerintah dan masyarakat lokal memiliki pandangan yang sama yaitu hutan tutupan dan zona inti memang harus dilindungi bersama-sama sedangkan hutan titipan atau zona rimba sudah berbeda perspektif yaitu TNGHS tetap hutan lindung dengan lapis kedua tetapi menurut masyarakat adat boleh diambil kayunya asalkan tidak dijual dan hanya digunakan untuk bangunan dan untuk memasuki hutan tersebut harus izin ke kepala adat atau abah dan menurut masyarakat adat fungsi zona rimba sama dengan zona inti hanya saja ada beberapa okno masyarakat yang mengambil kayu dan manfaat lain secara semunyi-semunyi dari zona ini namun masyarakat adat kehilangan akses hutan titipan ini apalagi ketika terjadi perluasan taman nasional hingga sekarang zona rehabilitas menurut taman nasional adalah zona yang harus diperbaiki agar menjadi hutan yang kembali lebat sedangkan menurut masyarakat adat dan non adat lahan ini merupakan lahan garapan pertanian masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan primer sehingga di zona inilah banyak terjadi potensi-potensi konflik antara TNGHS dengan masyarakat lokal karena di satu sisi taman nasional bertujuan melestarikan hutan di sisi lain masyarakat membutuhkan garapan dan hanya bisa menjadi pertani untuk kebutuhan primer mereka selanjutnya itu analisis SWOT kepemimpinan situasional kepala adat kepala desa dan kepala balai taman nasional gunung halimun salak dalam efektivitas program pengelolaan hutan nah disini hasilnya setelah dianalisis SWOT rata-rata berada pada kuadran satu atau pada sel satu yaitu dengan strategi mendukung atau growth strategi strategi bertumbuh baik masyarakat adat TNGHS maupun pulverin tahan desa bisa dilihat juga bahwa total skor untuk faktor strategi internal berada di posisi kuat dan faktor strategi eksternal di posisi tinggi maka dari itu internal dan eksternal berada pada sel satu pada kepala adat dan DTNGHS dan sel empat pada kepala desa ini bermakna bahwa kondisinya tumbuh dan kembangkan hal ini diindikasikan bahwa promimpinan situasional dalam efektivitas program pengelolaan hutan memiliki posisi berdaya tarik tinggi dan kompetitif yang kuat maka dari itu harus ditumbuhkan dan dikembangkan strategi yang sesuai untuk digunakan dapat berupa strategi intensif melalui advokasi dan pendampingan pengembangan kelembangan adat ataupun pemerintah pemerintahan atau integratif integrasi ke depan dan integrasi ke belakang selanjutnya selanjutnya pemetaan kepemimpinan situasional kemudian pemetaan tata kelahan hutan dan analisis SWOT kepemimpinan situasional dari tiga kepemimpinan dari masyarakat adat TNGHS dan desa maka disini didapatkan model kepemimpinan situasional dalam efektivitas program pengelolaan hutan yang pertama disini diawati oleh kebutuhan situasi dan kondisi masyarakat adat dan non-adat dalam pengelolaan hutan maka disini ada namanya keputusan pemimpin dalam pemerintah formal dan ada keputusan pemimpin dalam pemerintah informal nah ini dipengaruhi keputusan dipengaruhi oleh tergantung dari gaya kepemimpinan tergantung situasinya seperti apa dan ini juga tergantung dari tingkat kematangan dari anggota organisasi misalnya di masyarakat adat tingkat kematangan masyarakat adat itu lebih tinggi kenapa karena mereka menjadi anggota masyarakat adat itu mulai mereka turun temurun dan mulai mereka dari kecil sudah diajari bagaimana mereka mengurus organisasi adat sehingga mereka memiliki tingkat kematangan tinggi ketika ada perintah dari kepala adat mereka langsung melaksanakan langsung mengerti sedangkan dari pemerintah formal yang selalu berganti contohnya di desa itu selalu berganti setiap lima tahun dan diganti dari pegawai yang baru sehingga dari sini tingkat kematangan kadang di masyarakat desa itu lebih pemerintah desa itu lebih rendah sedangkan pada taman nasional gunung halimun salak itu berada di kisaran sedang kenapa karena mereka itu PNS kemudian juga mereka juga bekerja sudah lama tapi terkadang ada rotasi dipindahkan bekerja sehingga di sini sedang maka dari itu keputusan di sini sangat penting diambil oleh seorang pemimpin maka dari itu ada terdapat gaya kepemimpinan yang cukup dominan di masyarakat adat itu atau informal itu adalah gaya kepemimpinan konsultasi termasuk juga gaya kepemimpinan di pemerintah formal hanya saja kalau di gaya kepemimpinan informal pada masyarakat adat itu lebih mulai masuk kepada partisipasi sedangkan di gaya kepemimpinan formal masih kurang sehingga dari sini model yang bagus itu adalah ketika kedua kepemimpinan ini bersatu yaitu komunikasi dan sinkronisasi dalam program pengelolaan hutan maka di sini harus ada unsur-unsur yang mensyaratkan mereka untuk bisa berkoordinasi dan komunikasi dengan baik yaitu adanya transparansi adanya partisipasi saling melibatkan satu sama lain antara pemerintah formal dan informal saling transparansi yaitu saling terbuka diantara pemerintah formal dan informal akuntabilitas saling bertanggung jawab dimana posisinya masing-masing dan saling berkoordinasi maka dari itu di dalam rekomendasi kami yaitu adanya wadah ad hoc atau wadah dimana semua kepemimpinan formal informal LSM masyarakat adat kebijakan dan sebagainya itu bersatu dalam satu wadah untuk mengkoordinasikan bagaimana pengolahan hutan yang efektif kemudian disinilah baru tercipta yang namanya kolaborasi program pengolahan hutan berkelanjutan setelah itu barulah bisa tercipta yang namanya kata kolahan hutan berkelanjutan itulah model yang kami dapatkan dari hasil penelitian model kepemimpinan situasional dalam efektif program pengolahan hutan studi kasus pada perkelanjutan formal dan informal di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun selanjutnya disini ada dokumentasi dari penelitian ini adalah wawancara dengan tokoh adat selanjutnya ini adalah wawancara dan penyebaran kuisioner kepada masyarakat selanjutnya wawancara mendalam dengan kepala desa dan yang terakhir kami lakukan adalah FGD atau focus group discussion dengan stakeholders yang ada baik itu dari masyarakat adat dari bagian hukum di DPRD Kabupaten Sukabumi kemudian juga disini juga kita uji simulasi coba model apa tanggapan dari stakeholder yang ada termasuk dari TNGS juga hadir oke mungkin itu saja video dari hasil penelitian ini terima kasih kepada konten video oleh Ibu Ginnung Pratidina dokterana MSI dan pengisi suara dan editor video oleh Beri Sesterawan SSMAP dokumentasi oleh Nurul Suci dan terima kasih kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya kepada Kemenristek Dikti yang sudah mendenai penelitian kami selama 2 tahun dan LL Dikti 4 wilayah Jawa Barbanten yang sudah mensupport kami dalam penelitian ini oke itu saja videonya selamat menikmati